Terima kasih Sebelum dimulai perlombaan, wali kota memberikan sejumlah arahan kepada para atlet agar bertanding secara profesional dan menyuguhkan keterampilannya. Pembukaan kejuaraan menembak tersebut ditandai oleh letusan senapan yang dilakukan langsung oleh wali kota Bandung. Perlombaan menembak tersebut diikuti oleh 74 peserta dari 10 klub menembak yang ada di kota Bandung. Senapan yang digunakan pun beragam jenis mulai dari air rifle, pistol kategori putra putri, dan senjat api yang akan digelar di lapangan tembak rindam tiga siliwangi. Pembukaan kejuaraan menembak tersebut di dalam rangka, bagaimana kita bisa menggali potensi-potensi atlet penembak, atlet penembak di kota Bandung, jalan baik, keadaan banyak, dan nanti mudah-mudahan mereka menjadi ruta-ruta atlet penembak jenis untuk kejuaraan, baik di provinsi ataupun internasional, bahkan internasional. Ini kita rencanakan sampai tanggal 30 November, tujuannya adalah jelas mencari atlet-atlet yang potensial untuk mewakili kota Madya Bandung, awalnya kemudian untuk jabar dan seterusnya, ikutnya itu. Di gelarnya kejuaraan menembak antar klub sekota Bandung tersebut bertujuan untuk memberi jalan bagi para atlet untuk berkiprah di ajang yang lebih besar. Oleh karena itu, wali kota Bandung optimis para atlet dapat mengikuti ajang kejuaraan lomba menembak di tingkat nasional hingga internasional.